Intro Foto unik Sintayong bareng Asnawi bikin geger warganet Tipo 3D Tribunews.com foto yang diunggak pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong membuat warganet geger Foto itu menunjukkan Sintayong bersamaan asuhnya di Timnas Indonesia Asnawi Mangku Alam Sedang berposisi unik Diketahui Timnas U23 Indonesia tiba di Dushat Bay Tajikistan Pada 14 Oktober 2021 pagi waktu setempat Timnas U23 Indonesia harus menempuh perjalanan selama 40 jam Dari Buriram, Thailand dan sempat transip di Istanbul, Turki Di samping itu ada sejumlah pemain yang melakukan perjalanan Dari Jakarta pada waktu yang sama Begitu tiba di bandara Dushan Bay Garuda Muda langsung menuju ke hotel dan istirahat Sebelum menjalani latihan sore Di salah-salah waktu mendampingi anak asuhnya Sintayong sempat mengunggah beberapa foto di akun Instagram pribadinya Sebanyak 3 foto saat transip di Istanbul, Turki Diunggah oleh pelatih asal Korea Selatan itu Dan salah satunya bersama Asnawi Mangku Alam Dibandingkan dengan dua foto lainnya, foto bersama Asnawi adalah yang paling banyak menarik perhatian warganet Pasalnya Sintayong dan Asnawi sama-sama melakukan posi unik dengan mengangkat kedua tangan seperti hendak mencakar Tak ayal foto tersebut pun mengundang reaksi heboh dan beragam dari warganet di kolom komentar Banyak yang berkomentar dengan pertanyakan Sintayong, foto dulu sama anak kesayangannya Iya kan? Tulis akun bintang wahyu Akun Fator Rossi berkomentar Anak kesayang Coach Slade terakhir Semoga sehat selalu Coach, sukses Sementara akun Alva Rigli berkomentar Fotret seorang bapak bersama anaknya Seperti diketahui selama di Tajikistan Timnas U23 Indonesia akan melakoni laga kualifikasi Piala Asia U23 2022 Timnas Indonesia U23 sejatinya tergabung ke dalam grup G bersama Australia, China, dan Brunei Darussalam Namun dua tim terakhir memutuskan untuk mengundurkan diri karena alasan pandemi COVID-19 Mundurnya China dan Brunei Darussalam dari ajang ini membuat grup G hanya menyisahkan timnas U23 Indonesia dan Australia saja Timnas U23 Indonesia bakal melakoni pertandingan dua laga melawan Australia pada 27 dan 30 Oktober 2021 Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga